Saat ini produksi beras dan cabai di Kabupaten Bangka hanya bisa memenuhi 30% kebutuhan masyarakat. Capaian tersebut masih jauh dari harapan pemerintah untuk suasembada pangan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, pemerintah Kabupaten Bangka meminta petani menanam komoditas strategis seperti padi dan cabai. Perbaikan tata kelola pertanian juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pertanian yang baik penting diterapkan agar produk yang dihasilkan aman dikonsumsi serta bermutu baik. Beras kita itu, itu hanya habis. Produksi lokal beras kita itu cuma 30% wajah memenuhi kebutuhan kita. 70%nya akan dari luar, dari luar. Cabai kita itu juga banyak dari luar. Penerapan budidaya padi dan cabai harus didukung pemilihan benih berkualitas agar dapat membantu mengurangi penggunaan pesticida kimia sehingga komoditi pangan yang dihasilkan bermutu tinggi. Pengecekan PH tanah perlu dilakukan agar padi dan cabai tumbuh secara maksimal. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.